PENYAKIT ANUS GATAL PENYAKIT ANUS GATAL Mereka Anda tiba-tiba mengalami rasa gatal di sekitar anus alias jubur? Tentu bakal resah dan bingung, apalagi jika terjadi di tempat umum. Kondisi anus gatal ini dalam dunia medis disebut pruritus ani. Meskipun bukan merupakan kondisi medis serius, tetap saja anus gatal membuat siapapun kehilangan rasa percaya diri. Para penderita diabetes memiliki risiko yang lebih tinggi untuk penyakit anus gatal. Bahkan, jika diremehkan, membuat seseorang terbiasa mengeruk yang akhirnya dapat menimbulkan luka di dubur. Ada beberapa faktor yang memicu anus gatal, seperti panas dan lebab di sekitar dubur, direkursi saat buang air besar hingga kecemasan dan stres berlebih. Gejala-gejala anus gatal Gejala utama dari penyakit pruritus ani adalah gatal-gatal di sekitar anus, sehingga membuat kulit memerah. Jika digaruk terus-menerus, kulit anus bakal lecet dan bermasalah. Gejala lain anus gatal juga semakin parah dan terasa ketika malam hari. Kalau dibiarkan, anus gatal bisa memicu peradangan konis, di mana kulit yang rusak menjadi infeksi bakteri. Jika gejala disertai dengan demam tinggi dan anus gatal hingga lebih dari 2 bulan lamanya, Anda wajib melakukan konsultasi ke dokter. Apalagi, kalau terjadi pendarahan pada anus, tak perlu malu mengakuinya. Di tingkat yang lebih parah, pruritus ani juga memicu benjolan di sekitar anus, sampai perubahan pola buang air besar. Penyebab anus gatal Ada banyak sekali penyebab dari penyakit anus gatal ini yang berpengaruh ke cara pengobatan. Beberapa penyebab diantaranya seperti infeksi jamur, virus serpes, HPV, cacing kremi, tungau penyebab kudis, sampai kutu. Penyakit tubur seperti wasir, sura, ristula, prolapse, juga bisa memicu anus gatal. Beberapa alergen misalnya sabun, deodoran, sampai alat kontrasepsi juga bisa memicu rasa gatal pada anus. Psoriasis dan dermatitis kontak juga menjadi dua dari beberapa penyakit kulit yang memicu rasa gatal pada dubur. Pengobatan anus gatal Sebagai langkah pengobatan, ada banyak sekali pengobatan yang bisa Anda lakukan. Bisa menggunakan krim anti-gatal, obat anti-stamin, krim anti-jamur, dan krim kortikosteroid. Krim itu juga harus menjaga kebersihan area dubur. Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat, dan mengolahnya sendiri, Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami. Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT Dinatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstra kapsul, sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya. Berikut adalah paketnya. Mengapa harus memilih produk Dinatur Indonesia? Karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda. Produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional, dan kami pastikan produk bebas BKO. Demi menghadirkan produk berbutuh dan aman dikonsumsi, Dinatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di Badan POM. Dinatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini. Tak hanya itu, kami juga menarapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional, ISO 9001, demi menjaga butuh dan kualitas produk. Kami pastikan pula, produk Dinatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal, tanpa sedikitpun cempuran bahan kimia obat, dengan adanya hasil lab ini. Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia, dan di berbagai platform sosial media maupun website. Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat, serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.